Sudah mulai Ini boleh satu pertanyaan lagi Atau Pertanyaan terakhir Pertanyaan terakhir Dari Ibu Ros Ini sepertinya Mau mengucapkan salam Cuma nulisnya ASS WROIB Nah ini diingatkan Supaya tidak menyingkat doa Apalagi sekarang nulis Kalau dulu jamaah orang itu SMS pakai Pakai apa bayarnya Perkata ya, perkata itu bayar Ada hitungan, tapi sekarang Alhamdulillah, Allah mudahkan Semoga tidak Membuat kita menyingkat Salawat, salam ya Amin, biasanya apa kalau orang nulis Amin ARB Ay, amin Ya Rabbal Alam Amin YRA biasanya Amin YRA Assalamualaikum Mbak Ustaz Assalamualaikum Mbak Ustaz Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Saya pernah membaca Bahwa kelak kita akan Dipertemukan dengan keluarga kita Di surganya Asalkan beriman Ketakwaan orang per orangan Anggota keluarga Kan Berbeda Dan kita akan Diberi balasan Ganjaran Sesuai dengan amal kita Pertanyaannya Apakah kelak Disatukan Di satu tempat Meskipun Kita berbeda-beda Terima kasih Masya Allah Barakallah Ya ini babnya Bab iman juga Jemaah Allah Azza wa Jal Mengatakan Walladhina amanu Wattabaatkum Dhurriyatuhum Bi imanin Alhaqna bihim Dhurriyatahum Ma alatnahum Min amalihim Min syekh Kullum berimbima Kasabar Rahim Dan orang-orang yang beriman Lalu diikutin oleh anak keturunan yang beriman Maka kita akan kumpulkan mereka Tanpa mengurangin amalan yang Lebih tinggi Bukan karena Ini di tingkatan lebih tinggi Akhirnya turun kepada tingkatan yang lebih tinggi Enggak Allah gak akan mengurangin itu Bagaimana dikumpulkannya Memang sebagian Ulama mengatakan Ya dikumpulin Ini sebagai bentuk syafaat Karena orang itu kepingin kumpul sama anaknya Jadi akhirnya anaknya diangkat Atau kalau anaknya yang tinggi Bapaknya diangkat Karena anak akan lebih sempurna Kebahagiaannya ketika ada orang tua dia Tapi pendapat yang kedua Disebutkan bahwasannya Dikumpulkannya itu Ya Mereka bisa saling ziaro Sebagaimana di dunia Anak ini kadang-kadang gak kumpul sama orang tuanya Satu di Jakarta Satu di mana Ini itu Kumpulnya gimana Dengan ziaro Jadi yang tingkatan rendah ini Bisa berziarah ke tingkatan yang lebih tinggi Bisa kumpul ketemu sama orang tuanya Yang beriman Dengan anak-anaknya Yang beriman kepada Allah Jadi dikumpulkannya itu Artinya diperkenankan mereka Untuk kumpul silaturrahim Untuk Ya saling Saling bertamu ya Satu sama lain Sehingga mereka dapat menikmatin yang ada disini Ini menikmatin yang disini Seperti itu Dikumpulkannya mereka Sehingga Gak ada yang didalimin gitu Yang ada itu Allah memberikan karunia lebih Dengan cara Ima diangkat derajatnya Atau diperbolehkannya mereka Untuk saling berziarah Hadha wallah wa alam sohab Itu yang dapat Ana sampaikan pada sempatan kali ini Harapan Ana Buku pdf yang Mungkin disebarkan itu Bisa dibaca Sehingga kita bisa Lebih Mengetahui lagi Apa makna beriman Kepada Allah Sebagai salah satu rukun iman kita Barakalufik Itu yang dapat Ana sampaikan Kurang lebihnya mohon maaf Ana kembalikan ke moderator Jazakumullah khair Terima kasih telah menonton